Halo internet, sebelum kita menggunakan akun baru yang sudah kita buat di video sebelumnya sangat disarankan untuk melakukan beberapa langkah yang akan kita bahas di video kali ini kenapa? agar akun kita lebih aman dan mengurangi resiko kebobolan atau bahkan disalahgunakan kita bisa membuat sub-account dengan IAM atau IAM atau kepanjangannya adalah Identity Access Management dari AWS menggunakan akun utama yang sudah kita buat sebelumnya atau root account istilahnya itu sangat berbahaya karena root account memiliki akses ke semua service termasuk billing dan informasi nomor kartu kredit dan informasi sensitif lainnya kalau saja amit-amit amit-amit nih ya akun kita tiba-tiba diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selesai hidup lo selesai hidup lo selesai hidup lo ya jadi salah satu solusinya adalah ya kita tidak menggunakan root account melainkan kita akan membuat sub-account dengan kemampuan yang bisa mengakses semua service kecuali service-service yang sifatnya sensitif seperti billing tagihan ya atau informasi-informasi yang sangat sensitif informasi pribadi terutama informasi pembayaran kartu kredit kartu debit dan lain sebagainya sehingga penggunaannya jadi lebih terkendali dan lebih aman kali ini kita akan membahas tiga hal yang pertama adalah mengamankan akun utama kita yang kedua kita akan membuat akun baru yang namanya sub-account yang ketiga kita kembali mengamankan sub-account kita supaya lebih aman pastikan teman-teman sudah memiliki akun AWS ya sebelum mengikuti video ini masa iya pinjam ke tetangga bisa sih tetangga ada yang punya sih kayaknya ya tapi ya harus akun sendirilah ya kalau belum bikin kita udah bahas di video sebelumnya yang ada di sini apa di sini ya ya salah satu lah ya dan kalau sudah punya account dan sudah login sudah dalam keadaan login kita sudah berada di dashboard seperti ini selanjutnya kita akan melakukan setup untuk mengaktifkan multi-factor authentication atau MFA kita masuk ke IM atau Identity Access Management disini dan ketika akun baru kita buat maka secara otomatis MFA nya belum aktif jadi kita akan lakukan aktifasi terlebih dahulu itu dengan klik disini add MFA ada button disini dan kemudian dia akan membuka tab yang baru oke kita aktifkan nah disini ada tiga pilihan yaitu virtual MFA device kemudian ada security key kemudian ada hardware MFA device jadi kalau yang virtual MFA device teman-teman bisa install authenticator app di handphone masing-masing atau di komputer kalau security key misalkan teman-teman punya YubiKey Feitian dan lain-lain gitu ya saya gak punya dan yang lain misalkan ada hardware yang lain ya bisa pilih juga yang ini tapi untuk keperluan video kali ini kita akan coba dengan virtual MFA device kalau teman-teman belum punya aplikasinya di handphone bisa klik disini untuk instalasi aplikasinya yang bagian ini Android ataupun iPhone bebas mau pilih Auti atau LastPass Authenticator Microsoft Authenticator Google Authenticator dan lain-lain silahkan pilih salah satu aja kemudian di install dan kemudian buka aplikasinya disini saya menggunakan Auti dari Twilio dan kita scan QR Code dengan allow camera dan kita klik kemudian ignore aja gak usah backup ini hanya account contoh jadi kita klik save dan sudah account kita sudah masuk dan sekarang kita diminta untuk masukkan MFA Code 1 kita kita tunggu beberapa detik untuk kode kedua oke sign dan berhasil account utama kita sudah berhasil kita aktifasi MFA seperti yang teman-teman bisa lihat sama-sama account kita sudah cintang hijau dua-duanya nah sekarang kita akan membuat sub account yang akan menjadi account utama kita jadi kita akan menggunakan sub account ini untuk selanjutnya root account akan kita lockout dan tidak akan kita pakai kembali dan kita akan memberikan hak akses secara penuh ke sub account ini tapi gak usah khawatir karena meskipun sub account mendapatkan hak akses penuh dia tidak akan mendapatkan hak akses ke billing dan juga informasi-informasi sensitif lainnya jadi lebih aman idealnya nanti sub account yang kita buat berikutnya sebaiknya memiliki single responsibility atau tanggung jawab tunggal misalkan kita ingin melakukan setup CICD continuous integration continuous delivery maka sub account yang akan kita buat sub account baru hanya diberikan akses khusus untuk yang berhubungan dengan service-service yang berhubungan dengan CICD saja jadi single responsibility sehingga jauh lebih aman lagi jadi setiap sub account akan kita berikan hak akses seperlunya saja jangan semuanya kecuali sub account yang ini yang akan kita buat karena ini akan kita gunakan untuk membuat sub account sub account lainnya untuk membuat user baru kita bisa memilih menu users disini dari IAM dashboard kita klik users kemudian disini seperti yang teman-teman lihat kita lihat belum ada sama sekali sub account atau users yang ada di account ini karena account ini juga masih baru oke dan untuk membuatnya kita bisa klik tombol biru ini yaitu add user kemudian kita kasih username kita buat standar aja ya kita buat admin gitu atau administrator administrator dan kemudian kita akan memberikan akses untuk programmatic akses dalam bentuk akses key ID dan juga secret akses key dan juga kita memberikan akses untuk supaya si sub account ini bisa login dengan menggunakan password ke AWS management console lalu kemudian untuk password misalkan teman-teman diminta untuk membuat account untuk orang lain bisa gunakan auto-generate password tapi nanti ketika dialogin pertama kali dia diminta untuk mengubah password atau require password reset kalau untuk account yang kita akan gunakan sendiri saya lebih prefer menggunakan custom password dan kita bisa menggunakan passwordnya disini misalkan ok passwordnya disini misalkan passwordnya cukup secure harusnya lalu kita klik next dan sekarang kita akan menambahkan policies atau kebutuhan-kebutuhan yang akan bisa dilakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh si sub account ini kita akan klik atau pilih attach existing policies directly dan kita akan pilih yang administrator access seperti yang saya sebutkan sebelumnya meskipun ini adalah mendapatkan akses ke semua atau administrator access akses-akses ke hal-hal yang sifatnya pribadi tidak akan didapat disini kita mendapatkan provide full access to services and resources kalau teman-teman mau lihat total semua ada 330 services yang didapat aksesnya kalau mau lihat konfigurasi JSON-nya seperti ini dia dapat action bintang resource bintang dan kemudian next-nya adalah kita klik next disini next-nya kita klik next lalu teks kita tidak perlukan jadi kita klik review saja dan kita cek username-nya adalah administrator dapat programmatic access dan juga login password-nya custom password kok yes ya harusnya no ya jadi kita balikin lagi ya salah tadi ya ini kita hilangkan centangnya supaya tidak perlu di reset dan kemudian kita balik lagi ke review nah inilah gunanya review jadi sebaiknya digunakan dengan membaca dan menelitinya untuk memastikan bahwa account yang kita buat sudah sesuai permission boundary is no administrator access benar dan kita create user dan sekarang kita sudah berada di halaman ini ya success ya dan disini kita sudah memiliki user administrator dengan A besar kemudian kita memiliki dua key yaitu access key ID dan juga secret access key access key ID ini seperti username ya layaknya username sedangkan secret access key layaknya password teman-teman bisa lihat disini kalau di show tapi saya tidak akan show haha ketika sudah pindah ke halaman misalkan nih kita sudah close halaman ini maka informasi ini sudah tidak bisa kita akses lagi jadi biasanya kita simpan ke dalam sebuah file atau sebuah password manager gitu ya kita simpan akses key nya copy simpan copy simpan kemudian secret key access key nya juga sama kita copy dan kita simpan nah selain dengan cara copy paste manual kita juga bisa menggunakan fitur email login instruction tapi ini kurang kurang pas ya kurang cocok jadi cara terbaik adalah dengan download CSV dan ketika sudah kita download kita simpan ke folder yang tepat untuk memastikan nanti ketika kita butuhkan kita bisa melihat access key ID dan juga secret access key di file CSV atau comma separated value ini apapun yang terjadi download lah CSV dan kita tidak akan menyesal berikutnya oke berikutnya kita juga sudah mendapatkan URL ini url yang unik ya 14721 blablabla.signin.aws.amazon.com slash console url ini yang nantinya akan kita gunakan untuk login ke admin kita ke admin account kita jadi kita tidak lagi menggunakan console.aws.com untuk login karena itu hanya bisa digunakan di root account sementara sub account harus menggunakan url yang tadi oke sekarang kita sudah berada di dashboard IAM dan disini kita sudah memiliki satu user yaitu administrator yang tadi kita sudah buat dan disini sudah ada sign in url nya yang tadi juga sama persis yang sudah kita copy tapi 14721 blablabla ini kan susah diingat ya kita bisa buat alias disini ya sehingga akunnya lebih mungkin bisa lebih sederhana misalkan disini Riza aja bisa ya jadi lebih singkat riza.signin.aws.amazon.com slash console ya jadi lebih keren nah ini sehingga lebih mudah diingat daripada angka random ya sekarang kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada account root kita karena ini adalah kali terakhir kita menggunakan root account berikutnya kita akan menggunakan sub account yang tadi sudah kita buat jadi kita klik disini log out dan ucapkan selamat tinggal terhadap root account dan kemudian kita sign in atau bisa klik log back in disini tapi kita tidak lagi menggunakan root account atau root resource kita menggunakan iemissor disini dan disini ada account id yang sebenarnya tadi ada angkanya 14 sekian-sekian tadi kalau tidak salah ya tapi karena kita sudah melakukan copy link yaitu riza.signin.amazon.awis.com ya ini yang cukup menarik ini cukup bisa diingat gitu ya cukup mudah diingat kita akan masuk ke account login account yang sedikit berbeda kalau tadi tidak ada account id oh ternyata account id-nya bisa menggunakan alias yang tadi ya dan sekarang kita bisa gunakan username-nya yaitu administrator dan password-nya adalah yang tadi sudah kita assign dan kita bisa klik remember juga atau tidak terserah teman-teman dan inilah account baru kita administrator at riza disini recently visit ini padahal kita belum pernah visit apapun ya tapi sudah ada karena ini tersimpan di local storage browser gak apa-apa dan berikutnya nah kita akan kembali melakukan atau mengamankan akun sub-akun kita ini gitu ya kita akan ke IM lagi disini IM dashboard dan kita akan kembali membuat atau mengaktifasi MFA untuk account atau sub-akun ini oke seperti tadi prosesnya sama persis kita klik add MFA kemudian kita assign MFA device virtual MFA account kemudian show QR code oke kita buka aplikasi Auty dan kemudian kita scan QR code yang baru klik wih kenapa gak bisa point camera nah udah ya dan sekarang kita save namanya kita ganti sedikit atau gak usah udah ke pencet OK dan kita masukkan angkanya lagi seperti tadi dan kita tunggu 22 detik untuk account kedua assign MFA account dan sukses kita kembali ke dashboard untuk melihat statusnya menunggu centang hijau mantap oke kita sudah berhasil melakukan atau mengamankan account kita dengan menambahkan multi-factor authentication authentication kita baru saja melakukan pengamanan terhadap account utama kita yang sudah kita buat di video sebelumnya dengan menambahkan multi-factor authentication atau MFA lalu kemudian kita buat sub-account dan juga melakukan pengamanan yang sama berikutnya kita sign out dari account utama kita dan mengucapkan selamat tinggal ke account utama kita kita tidak akan menyentuh account utama kita kecuali terpaksa dalam keadaan sangat-sangat dibutuhkan kalau misalkan amit-amit sub-account kita mungkin diambil oleh orang kita bisa masuk ke account utama dan kita hapus saja sub-account kita jadi kita amankan kembali dan kemudian kita login sign in dengan menggunakan url dan account id yang sudah kita alias jadi lebih sederhana dan kita sudah bisa menggunakan sub-account kita untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk membuat sub-account baru yang berhubungan dengan service-service tertentu dengan demikian sekian sampai jumpa di video berikutnya bye bye